Intro Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Aku ucapkan selamat datang kembali di channel Caturaga Komputer Dan harapanku semoga kalian tetap sehat, ya dijauhkan dari berbagai macam virus Terutama pandemi saat ini, sangat berbahaya sekali dan beresiko Untuk kita melakukan aktivitas di luar sana Oleh sebab itu tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan Oke, jadi di video kali ini kita bakalan unboxing sebuah komponen dari NZXT Nah ini ada beberapa, aku bakal memperlihatkan kalian bagaimana desainnya, bentuknya seperti apa Sekaligus kita unboxing ya Di sini ada power supply dan liquid cooler Yang terakhir di sini ada casingnya juga Nah buat kalian yang ingin merakit PC dan ingin menggunakan komponen dari NZXT ini NZXT maksudnya, agak susah ya Ya intinya itulah, sekarang kita bakal bareng-bareng lihat Tapi sebelumnya kalian subscribe dulu dan follow Instagram kita Karena di sana banyak sekali barang baru yang kita update Oke, langsung aja kita buka dari barang yang pertama Oke, yang pertama kita mulai dari power supply-nya dulu Nah ini serinya NZXT C750 Kita bakal lihat bentuknya seperti apa guys Langsung aja kita buka Oke Di sini ada buku panduan Yang bakalan kalian dapatkan ini Dan di sini apa nih Kita buka Oke, ini dia power supply-nya Dan di sini apa nih guys Ada tas berwarna biru nih Ini boxnya kita singkirkan dulu Ini kita fokus ke tas yang biru Langsung aja kita buka Oh, di sini ada komponen-komponennya guys Seperti kabel Dan kabel power Kabel SATA Masih banyak lagi nih Ya, seperti komponen power supply pada umumnya Ini yang kita dapatkan Dan ini power supply-nya Kita keluarin langsung ya Ada Oke, untuk power supply ini ada beberapa tombol dan port yang disediakan di bagian belakangnya Di antaranya di sini ada port DC-in Ada tombol on-off Dan ada tombol RPM mode Di mana kalian bisa aktifkan untuk menambah kinerja dari fan power supply ini Jadi lebih cepat gitu lah Dan power supply ini juga bertipe modular 80 plus gold Di mana kalian bisa copot semua kabelnya seperti ini Dan ini sudah pasti bagus Ya, mantap banget lah pokoknya Sudah terjamin kualitas dari power supply NZXT ini Oke, cuma itu aja yang bisa aku jelaskan ke kalian Dan apa saja yang kalian dapatkan di paketan power supply ini Kita lanjut ke liquid coolernya Nah, ini dia liquid cooler dari NZXT Kraken X63 RGB Oke, langsung aja kita buka guys ya Biar tidak memakan banyak waktu Nah, ini dia Oke guys, di sini ada selembaran kertas tentang liquid cooler ini Dan apa lagi nih Ini hasilnya kita keluarin ya Ada beberapa fan Dan komponen-komponennya Kabel Nah, ini langsung aja kita keluarin guys Jadi isi dari box liquid cooler ini gak terlalu banyak ya Cuman ada komponen-komponen dari liquid cooler tersebut Ya, langsung aja kita lihat ya Di sini ada beberapa komponen Ini pegangan untuk fan-nya Ketika berdiri di dalam case-nya nanti Nah, ini kabel power untuk fan-nya Ada dua fan yang besar Ya Dan ini untuk headsing Headsing dari liquid cooler ini pastinya Dan di sini ada tulisan NZXT di bagian depan Wah, ini terbilang besar juga ya Jadi aku gak terlalu ngejelasin ya Karena aku tahu teman-teman semuanya udah pasti tahu yang namanya liquid cooler Ya Tidak ada yang spesial Liquid coolernya sama aja Cuman ini udah RGB Dan untuk Apa namanya Kualitas dari produk ini udah tidak diragukan lagi Oke, ini kalian bisa lihat tampilan detailnya Oke guys, jadi itu dia tampilan detail dari liquid cooler NZXT Ya, itu kalian bisa lihat tampilannya keren ya Nah, sekarang kita beranjak ke pembahasan yang terakhir Yaitu membahas tentang casing NZXT ini seperti apa Ya, langsung aja kita bahas dari tampilannya dulu Ini tampilannya berwarna hitam putih, polos ya kan Tidak ada list ataupun sticker apapun Nah, dan untuk tombolnya berada di atas tombol powernya Dan ada beberapa port Di sini ada tiga Port USB, Type-C, dan Audio Combo Jack Nah, di sini juga ada ventilasi udara dari atas casingnya Di belakang juga Oke, langsung kita bahas aja tentang spesifikasi dan beberapa fiturnya guys Oke, yang pertama mari kita lihat dari spesifikasi casing H510 ini Untuk ukurannya mid-tower dengan dimensi 428 x 210 x 435 mm Dan untuk ketinggiannya bakalan bertambah 460 mm Ya, kurang lebih akan bertambah 25 mm lah Jika kalian hitung dari bawah kaki casing ini Dan casing ini didesain untuk menampung sistem basis Motherboard ATX, Micro ATX, dan Mini ATX Oke, dengan dimensi di atas NZXT menyebutkan bahwa casing ini Bisa menampung graphic card dengan panjang hingga 368 mm Atau 313 mm Bila pengguna memasang radiator water cooling di sisi depan Sementara untuk CPU cooler Casing ini bisa menampung HSF dengan tinggi hingga 165 mm Hal ini menunjukkan bahwa casing ini bisa mengakomodasi Penggunaan berbagai HSF performa tinggi Yang umumnya memiliki tinggi sekitar 160 mm Dan sementara itu, untuk pengguna yang ingin menggunakan water cooling Casing ini menyediakan tempat pemasangan radiator di sisi depan dan belakang Untuk sisi belakang, casing ini bisa menampung radiator dengan ukuran 120 mm Dengan ketebalan radiator plus fan-nya hingga 60 mm Sementara untuk sisi depan H510 ini bisa mengakomodasi radiator 240 mm atau 280 mm Juga dengan ketebalan total radiator plus fan hingga 60 mm Nah, pembahasan terakhir untuk bahannya terbuat dari SG CC Steel namanya Yang mencakup sebagian besar bodi Dengan tambahan tempered glass yang berada di samping Dan untuk berat kosong dari casing ini sebesar 7,5 kg Ya, lumayan lah ya Nggak terlalu berat sih Diingatkan kembali juga buat teman-teman Bahwa tombol dan beberapa port-nya tersedia di bagian atas Ya, agak tersembunyi sih Cuman kalian bisa nengok agak ke atas lah Ada tombol power-nya Ada port USB Type-C Dan audio combo jack Oke guys, cuman itu aja yang bisa aku jelaskan ke kalian Beberapa komponen dari NZXT Ada power supply, liquid cooler, dan casingnya Nah, semoga bermanfaat Dan buat teman-teman yang sedang ingin merakit PC Semoga dengan adanya video ini Bisa memberikan solusi atau rekomendasi Gambaran untuk merakit PC Dengan bahan-bahan dari NZXT ini Oke, sampai jumpa di video berikutnya See you next time And goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax